Pembangsaan 4 gram bisa jadi 6 atau 7 gram gitu. Minyak itu 1 liter, baru kita kumpulkan. Tidak bisa dipungkiri dengan naiknya harga BBM saat ini, sebagian masyarakat kita merasakan betul efeknya. Dan itu pun diikuti dengan naiknya 9 bahan pokok di pasaran. Hal tersebut membuat sebagian masyarakat kita harus ekstra keras mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sangat dirasakan sekali bagi pengguna kendaraan berbahan biodiesel atau solar. Kenal berbagai dunia bersama Tristar Institute. Nah, masalah tersebut bisa diatasi jika kita mau mengambil langkah seperti heri. Salah satu peserta ini mengambil kursus pembuatan biodiesel dari minyak jelantah. Peserta ini ingin sekali membuka peluang usaha di mana bahan yang tidak berguna disulap menjadi bahan yang sangat berguna. Bahan yang tak terpakai itu adalah minyak jelantah, di mana kita setiap hari pasti akan menemuinya. Ya, seperti pengakuannya, ia tertarik untuk mencuti pelatihan dan berencana akan membuka pulang usaha biodiesel berbahan minyak jelantah. Ia menambahkan di sini diajarkan secara detail mulai dari langkah awal, diterangkannya bahan-bahan yang diperlukan, kemudian cara penggunaan dan memperhatikannya secara tepat dan aman. Hingga jadinya biodiesel berbahan minyak jelantah ini dan siap digunakan. Ya, saya mengambil pelatihan ini karena saya tertarik untuk mengetahui bagaimana mengolah minyak jelantah yang sudah tidak berguna menjadi barang yang berguna. Ya, otomatis itu juga salah satunya saya juga mencari peluang juga ya untuk bisnis dan segala macam. Saya rasa pelatihan ini sangat berguna. Terima kasih untuk Tristar. Nah, pemirsa, ingin seperti peserta ini dan tertarik dengan sistem pengajaran yang diterapkan di Tristar Politeknik, Anda bisa datang langsung ke alamat kami yang beralamat Jan Raya Jendusari, Duan Bapak Surabaya. Di sini Anda akan mendapatkan lebih banyak info terkait Tristar Politeknik yang Anda inginkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!